Minum perut, tangan sampe bosen, selamat datang di Nuga Prison Sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini Biar gue semangat bikin konten tentang game Total Football Indonesia tentunya bro Jadi di video kali ini, gue bakal tunjukin ke kalian atau kita tonton ulang Menurut gue ini match paling gokil, paling seru Skornya sampe 15-16 ya, sampe adu penalti tapi hasilnya gue kalah Tapi kita langsung aja liat di matchnya cuy, pokoknya seru banget sih Banyak adu kamek-kamek disini cuy Gila, ini keren banget sih Dia tuh squadnya belum terlalu, apa namanya, line upliftingnya masih belum terlalu tinggi Tapi mainnya keren sih menurut gue ya, terus udah epic 2 juga Dimana disini posisi gue tuh masih superstar gitu cuy, atau superstar 1 ya Dia udah epic 2 anjir, liat belum Disini gue pake baju yang biru tua Kalau dia pake yang biru muda Tapi mainnya kece parah bener Mainnya kece parah, disini gue udah kejebol sama Mbappé Karena licin banget sih Mbappé-nya Padahal Mbappé-nya Mbappé trial cok Tapi, anjir gacor parah Tapi disini gue tidak nyerah, seperti biasa gue main lebih tenang Oke, awal-awal Ya, awal-awal adalah sebuah kehancuran cok Makanya main kacau banget lah Awal-awal main kacau banget, udah kayak gitu mah, udah pasrah aja kalian Nggak akan bisa gimana-gimana cuy Kalau udah mode gogoleran Suka susah untuk bangun lagi Pemain gue Padahal keeper sekelas Kortowa Tetep aja, sama aja gitu cuy Menit 9 ya, menit 10 atau 9 Gue udah kalah 2-0 cuy Gila sih, ini match paling gokil pokoknya Kalian tonton aja sampai selesai Jangan di skip-skip ya Oke, disini Rodrigo Rodrigo umpan-umpan keharap Oke, kepada kolomomuani Kolomomuani, umpan kemangrabiot Anjay Udah 3-0 tuh cuy 3-0 nggak tuh cuy Baru juga bug pertama belum kelar Udah 3-0 loh, gue kalah bro Menit 13, bayangin cok Menit 13 Tapi, bukan nuga prison namanya Kalau mudah menyerah Gitu cuy Disini gue terus berusaha buat cetak gol Soalnya kuncinya hanya satu Ketika gue cetak gol di awal Itu adalah sebuah pencerahan Atau Bisa dibilang Awal dari ke-comeback-an Gitu bro Oke, langsung aja Kita lihat lagi match-nya Memang grabiat kepada kolomomuani Memang sangat peresahkan sih kolomomuani Tapi Sama aku mah nggak kepake gitu bro Eh, kolomomuani nggak kepake Malah gue jual semua cuy Gue udah sampai dapet 5 kali Malah yang kartu bluestar-nya Oke, disini Anguissa Tengahnya kuat banget Anguissa sama Rebiot Oke, Foden Tidak menyerah Insigne Umpan lagi kepada Foden Foden kepada Orling Haaland Oke, Pan Persi Disini adalah awal-awal dari Permainan gue bisa kembali normal Gitu ya Pokoknya satu gol di awal itu sangat menentukan Kedepannya Oke, disini pegang lagi bola Fafat Fafat, Fafat Umpan kepada Rodrigo Rodrigo Oke, di intercept tadi sama Memang Kante Memang Kante Mbape sangat-sangat berbahaya cuy Walaupun hanya Trialkar Tapi tetap berbahaya Tetap kita harus berwaspada Gitu bro Oke, Pan Persi Umpan kepada Orling Haaland Oh, Orling Haaland sangat kuat Umpan kebawah Mbape Haaland Langsung ditutup Disana Offset sih Ajir Kocak ya nih bro Sumpah Tipis banget Offsetnya tipis banget ya Padahal Oke, menit 36 Masih Ketinggalan nih 31 Tapi disini gue lagi Pikir-pikir Gimana gitu caranya Tembus banget ke Kotak Penalti Gawang gitu Maksudnya kotak penalti lawannya Oke Disini Rodrigo Aduh Salah pencet bro Tenang-tenang Kortoa disini Siap menyambut bola dengan tenang Umpan kepada Bastoni Bastoni Kepada Mbape Mbape Lotin Mbape Lotin Umpan kepada Orling Haaland Haaland Foden Foden Pan Persi Kepada Insigne Insigne Pan Persi Ditutup lagi Bagnya sangat-sangat kuat Men Trot Anji Trot Akhirnya gue bisa Memperkecil keadaan Menjadi 3-2 Cuy Ini baru babak pertama ya Akhirnya gue bisa Ya setidaknya Memangkas Defisit goal Biar gak terlalu jauh Gitu cuy Oke Ini babak kedua Tuh padahal Overallnya Lumayan jauh ya Tapi Tetep bro ya Land up rating Atau Overall Gak Bukan gak terlalu sih Maksudnya Bukan yang utama Maksudnya Gak menentukan Kita bakal menang Atau tidak Tetep skill Terus Momentum Timing Itu menurut gue Yang paling penting Di sepak bola ya Entah itu Game nya Atau di Hidupan nyatanya Gitu bro Menurut gue ya Gitu lah Lebih ke Momentum sih Momentum ya Kalau lu ada peluang Ya kalau Lu bisa Memanfaatkan momentum itu Ya udah jadi goal Mau lawan lu jago Sejago apapun Gitu ya Pokoknya pintar-pintar Kalian aja Ketika ada peluang Harus bisa Memanfaatkan Peluang sekecil apapun Oke lanjut ke match nya Disini masih 3-2 posisinya Oke gue agak sedikit Legah sih sebenarnya disini Soalnya Defisitnya hanya 1 goal Perbedaannya hanya 1 goal Tadi pas Masih 2 tuh Masih bingung gue Aduh gimana Gitu cuy Ya Ceret Oke Kortoa menahan bola Dengan baik Disini Kortoa umpan ke depan Oke Ada memang Neymar Neymar Kepada Foden Foden masih gocek-gocek Gocek-gocek Holland Holland Ditutup saliba Salah umpan lagi Ada memang Pan Persi Mbak P Maksudnya Oke Skor menjadi 3-3 bro Dari 3-0 Menjadi 3-3 Jadi Kesimpulannya Kita tuh Jangan mudah menyerah Apapun bisa terjadi Ya Mau itu kalian lagi Ungul 3-0 Ke comeback Mau itu kalian Kalah 3-0 Lalu ngambek Gitu ya Pokoknya Semua bisa terjadi Tung Untung Keeper gue jago Cuy Kalau enggak Itu si kolomoh Ini sangat-sangat Berbahaya Ya Pokoknya Kalian Jangan mudah menjelaskan Apalagi yang baru Kalah 2-0 1-0 Kalah 3-0 Pun masih bisa Kita kejar Sebenarnya Cuy Berbahaya Aya Halan Halan Mbak P Mbak P Mbak P Mbak P Di comeback 4-3 Cuy Tapi sayangnya Ke jebol Juga sih Akhirnya tuh 4-4 Kalau gak salah Jadi Taman waktu Yang paling gokilnya Lagi Pas ada penalti Itu Gerget banget Pokoknya Cuy Gerget lah Oke disini Gurlis Gurlis Umpan Gurlis Gurlis Oke Kepada Mbak P Trial Aduh Kalau Moh Mwani Sangat-sangat Berbahaya Bro Harus Dijaga dengan ketat Kalau Moh Mwani Susah banget Sumpah Cuy Disini Kok gacor Parah Aneh Kok gacor Parah Kalau Moh Mwani Itu Oke Mere 75 Masih Digempur Oke Berbahaya Nah Ini Bro Pantul Pantul Gimang Yang Paling Gue Benci Pantul Pantul Gimang Kenapa Soalnya Kalau Udah Dipantul Gitu Kenapa Bisa 100 95% Jadi Goal Gitu Ya Kalau Udah Ada Bola Pantul Kayak Gitu Susah Banget Didepetin Tiba-tiba Back Gue Pelang Pelongo Doang Oke Disini Mbak P Udah Berem Udah Cape Para Pemain Udah Pada Cape Harus Tambahan Waktu Juga Jadi Ya Bro Susah Masih Berusaha Gerlis Disini Berbahaya Sekali Rodri Tapi Ada Berbahaya Sekali Bro Oke Mamang Foden Mamang Neymar Mamang Foden Salah Tadi Bro Oke Disini Ada Kolomoh Muani Lagi Sangat Meresahkan Sekali Kolomoh Muani Oke Menit 88 Udah Mau Kelar Nanti Perpanjangan Waktu Gas Cerot Aish Van Dyke Van Dyke Van Dyke Langsung Aja Kedepan Disini Ada Rodrigo Terus Menyerang Berbahaya Sekali Meni Meni Kolomoh Muani Tapi Tidak Mudah Cud Tidak Mudah Dari Luar Kotak Penalti Keeper Gue Kan Kortoa Bro Bukan Pope Pasti Lewih Telas Dibanding Keeper Keeper Yang Lain Walaupun Tetep Kejebol Empat Juga Oke Bebak Normal Berakhir Oke Disini Ada Doom Freeze Umpan Kepada Dimariha 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 Oke Dimariha Umpan Kedepan Masih Ada Fardil Cama Pinga Bahaya Jirun Eta Bro Berbahaya Sekali Memang Jirun Bola Rebound Bola Pantul Yang Sangat Berbahaya Disini Kekamek Lagi Pokoknya Ini match Paling Ngokil Kalian Setuju Nggak Coba Comment Di Bawah Uduh Greget Gue Juga Main Sumpah Sampai Gol Banyak Penaltinya Juga Sampai Belasan Gitu Bro Jarang Banget Gue Paling Banyak Sembilan Gitu Ya 8 Ini Sampai Belasan Cok Gila Sampai Paling Gokil Paling Seru Gitu Ini Mainnya Bagus Gue Aku Mainnya Bagus Kalau Bagus Bagus Gitu Ngapain Juga Gue Bilang Gak Bagus Cok Mainnya Rapi Gitu Guapun Dengan Squad Seadanya Oke Foden Oke Berbahaya Sekali Kita Lanjut Babak Kedua Extra Time Disini Gue Masih Berusaha Buat Cetak Gol Biar Kedudukannya Sama Lagi Tapi Seperti Biasa Lawan Sangat Sangat Gacor Apalagi Dengan Bape Dan Kolomoh Muaninya Sangat Sangat Berbahaya Keeper Gu Penalti Telat Aing Momen Sleborna Telat Aing Momen Tapi Disini Gue Bisa Tahan Cok Dia Ketengah Anjir Dendangnya Ketengah Bisa World Disini Adalah Tentik Awal Gue Lebih Semangat Lagi Tapi Sayangnya Ya, waktu gak banyak Gitu, bro Langsung ke penalty-penalty Langsung ke Adu penalty nanti Oke, disini ada Mendy Mendy Ciesa, Ciesa Aduh, berbahaya sekali Mbappé-nya sudah Beren padahal, tapi masih gacor Buat lumpat, ya Oke, Kortoa Umpan saja ke depan Masih Halan Halan, Bam, Neymar Uh, cantik Aduh, sayang sekali Itu ketahan, kalau tidak Bisa saja goal, Cok Ya, kita lanjut ke aduh penalti Ini seru banget, pokoknya Sampai 5-5 kayak gini Aduh, comeback Penalti sampai belasan juga Jiru, Jiru dengan tenang Umpan, saya umpan Shooting saja Ke kiri Tapi, gue ketipu Malah ke kanan, Cok Oke, disini Vini, Vini Finish Yus Oke, dia diam saja Mungkin dia kira Gue bakal ke tengah Gitu, bro, ya Sayangnya yang terkenal Pemain mana Oke, masih ketipu Keepernya Disini Halan Gue, Halan Halan Masih Halan Langsung saja Ording Halan Aduh Masuk Loh Isan Najong Aing Men Shoot Ketipu lagi Jadi belum ada yang bisa nebak Arah bola, ya Saya, men Aduh Aing Bro Saya Pemain syolangan Tidak apa Oke, tiga-tiga Mbappé Disini Mbappé Mbappé Kortoah Gue siap Menyambut Mbappé Ketengah Si bangsa Oke, disini Sahanya Saka Oke Belum ketebak Skor 4-4 Gila Ketat banget Cok Ketat banget Ini Cok Nah Akhirnya Gue bisa Save Kortoah Gue Padahal Kalau ini Masuk Sudah kelar Cok Tapi Lihat Ketepis Anjir Jadi lanjut Lagi Jadi sebenernya Ada beberapa Momen Yang Sebetulnya Gue tuh Bisa menang Di penalti ini Tapi Ya Gitu lah Lagi hoki Lawannya Jujur ya Kalau Penalti Kayak gini Memang gak ada skill Gak ada Yang jago Tetep Murni Kehokian Karena kita tuh Tebak-tebakan Arah kan ya Kita gak bisa tau Arahnya kemana Jadi Ketika kita bisa Nahan bola Atau shift Ya itu Lagi hoki aja sih Gitu cuy Kalonya ada Kalo gak salah Dua momentum Gue tuh bisa menang Sebenernya Di Aduh penalti ini Oke Skor 66 Disini Kita gaskan 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 Cerot Tuh Ketepis lagi Kalo ini Bisa masuk Udah kelar Harusnya gitu Bro Tapi Aduh Sayang banget Hoki lagi Lawannya Malah di menit-menit Bukan di menit Akhir sih Di gol-gol Terakhir Gue yang Ketepis Atau gak masuk Ya Itulah Skor 77 Kita lanjut lagi Terus Gak sampe Keepernya pun Nendang Hei Gue kira Ketengah itu Makanya gue Gak gerak Sama sekali Bro Oke Kortoa Gue pun Tidak mau Kalah Disini Kortoa Oke Bagus Sekali Lanjut lagi Ke penenang Sembilan Kokel Gagal lagi Ketahan Cok Gagal lagi Ketahan Gagal lagi Oke 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 Slot Kanjas Gagal lagi Tuh Udah Ketahan Cok Ada Tiga Momentum Sebenernya Tiga Berarti ya Kalau masuk Sebenernya Udah Kelar Tapi Kalian Lihat Hoki Lagi Anji Aduh Kehokian Dibalas Dengan Kehokian Coy Coy Gokil Gokil Sampai Belasan Kayak gini Anjir Aduh Penalti Bro Oke Disini Ada Halan 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 10 10 Sampai Dua Kali Nendang Pemainnya Berarti Tadi Halan Udah Dua Kali Jir Udah Dua Kali Foden Udah Dua Kali Banyak Pokoknya Ini Ketahan Gue Cok Udah Kehokian Sangat Sangat Tidak Berpihak Coy Tapi Emang Keren Sih Main Cok Gue Dari Semua Sisi Kalah Posesion Kalah Tempakan Juga Kalah On Target Juga Kalah Gue Lebih Ke Efektif Aja Sih Kalau Dia Tadi On Target Lebih Banyak Di Luar Kotak Penalti Si Kolom Muan Beberapa Kali Pokoknya Tapi Masih Ketapis Juga Oke Jadi Segitu Aja Video Konten Kali Ini Berarti Lebih Ke Reaction Menurut Kalian Gimana Setuju Nggak Kalau Ini Match Paling Seru Ada Aduh Comeback Penalti Sampai Belasan Gini Pokoknya Seru Banget Coba Comment Di Bawa Segitu Aja Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih